Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya tentunya masih di channel Inspektor Geekam Oke bosku jadi di video kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial cara menginstall aplikasi Geekam yang cocok untuk perangkat realme 8 jadi Geekam yang akan saya bagikan di video kali ini merupakan salah satu Geekam terbaik dan Geekam terpopuler untuk saat ini yaitu Geekam mbsg 8.1 Pixel 5 jadi disini kenapa saya rekomendasikan Geekam ini untuk perangkat realme 8 karena Geekam ini paling stabil dan Geekamnya cukup ringan ya temen-temen sekaligus juga disini saya akan membagikan konflik terbaru untuk Geekam ini yaitu konflik iPhone 16 Pro Mac by Inspector Geekam jadi seperti apa tutorial cara pemasangan aplikasi Geekamnya simak video ini sampai selesai jangan di skip-skip sebelum kita lanjutkan ke tutorialnya bantu support channel ini dengan cara like comment dan subscribe aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti setiap saya upload konten terbaru di channel ini kalian tidak ketinggalan informasi lainnya tentunya dari channel inspector Geekam Oke jadi untuk langkah yang pertama silahkan kalian download aplikasi Geekam dan juga konfliknya caranya kalian masuk ke deskripsi video ini nah sebelum kalian masuk deskripsi video ini silahkan kalian like video ini kemudian kalian subscribe juga channel ini supaya channel ini lebih lebih berkembang kedepannya dan memberikan konten tutorial bermanfaat lainnya ke kalian semua Oke selanjutnya langsung kalian masuk ke deskripsi video ini nah di deskripsi video ini nanti kalian akan lihat di sini ada dua link yang pertama ada link Geekam yang kedua ada link konflik silahkan kalian download konflik dan juga Geekamnya untuk konfliknya ini bisa download melalui Google Drive ya temen untuk linknya ada deskripsi video ini nah untuk konflik Sorry nah untuk Geekamnya ini teman-teman di sini saya akan mencontohkan Bagaimana cara mendownload Geekamnya karena untuk tutorial cara mendownload Geekamnya ini sedikit berbeda dengan mendownload konfliknya ini ya teman-teman Oke langsung aja kita klik link Geekamnya seperti ini nah setelah itu kalian akan langsung diarahkan ke website resmi Geekamnya Nah nanti di sini kalian mungkin agak bingung di sini ada banyak sekali pilihannya Nah di sini saya menyarankan kalian download yang versi kode MGC ataupun yang ING ya teman-teman untuk versinya ini masih sama MGC 8.1 yang membedakan di sini hanya kodenya saja Oke sebagai contoh di sini kita akan mendownload yang versi MGC langsung aja kita klik seperti ini setelah itu langsung aja kita unduh tunggu sampai proses proses download aplikasi Geekamnya selesai jangan lupa juga kalian download konfliknya tadi Oke jika aplikasi Geekamnya udah berhasil kalian download langsung aja disini install aplikasi Geekamnya ya temen-temen tunggu sampai proses pemasangan aplikasi Geekamnya selesai Oke dan disini untuk aplikasi Geekamnya udah berhasil terpasang langsung aja buka aplikasi Geekamnya jika kalian baru pertama kali menginstall aplikasi Geekam di perangkat realme 8 maka kalian nanti akan lihat untuk tampilan awalnya akan seperti ini maka disini klik izinkan izinkan aja sampai selesai kemudian klik lagi selesai Nah jika udah terbuka seperti ini artinya disini Geekamnya udah berhasil terpasang dan ini sebenarnya udah bisa digunakan ya teman-teman namun untuk masukkan foto yang bagus di hari siang dan juga malam hari tentunya konflik yang saya sediakan di deskripsi video tadi atau konflik iPhone 16 Pro Max tadi harus kalian pasang Nah untuk cara pemasangan konfliknya cukup mudah kalian masuk ke bagian setelan Geekamnya yang ada di bagian atas tengah ini setelah itu kalian klik yang icon gear kemudian kalau pilih opsi yang pertama opsi konflik kemudian kalian pilih opsi yang nomor kedua opsi load setelah itu kalian akan langsung diarahkan ke file manager perangkat kalian tinggal kalian cari aja file konfliknya tadi ya temen jika kalian nanti kesulitan mencari file konfliknya kalian bisa pindahkan dulu file konfliknya ke folder lain nah berhubung disini saya udah pindahkan file konfliknya tadi ke folder Android maka disini kita tinggal cari file konfliknya nah ini dia untuk konfliknya langsung kita klik seperti ini nah jika untuk tampilannya udah berubah seperti ini teman-teman disini ada keterangan fokus artinya konflik udah berhasil terpasang dan udah siap untuk kita gunakan nah jika kalian masih bingung gimana cara pemasangan konfliknya nanti untuk tutorial lengkapnya kalian bisa cek di deskripsi video dan juga pin komentar Oke sedikit informasi tambahan Geekam ini udah support semua lesa lesa utama lesa terawet dan juga lensa makro Oke untuk beberapa hasilnya kalian udah lihat di awal video tadi hasilnya cukup bagus ya teman-teman di segala objek siang dan juga malam hari Oke sekian dulu untuk tutorial kali ini terima kasih atas waktunya sudah menonton semoga pemasangan Geekamnya nanti berhasil nantikan juga tutorial bermanfaat lainnya tentunya dari channel inspector Geekam kemudian 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 kemudian